Ketua KPK Firly Bahuri dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Setidaknya Firly dijadwalkan untuk diperiksa soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke Ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 20 Oktober 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Abdi Riyanda Sakti. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekanina. Baik bisa saya laporkan terkait dengan rencana pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SEL. Rencananya Firly akan diperiksa pada hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14 atau jam 2 siang tadi. Namun tadi memang ada dari pihak kepolisian menyebutkan ada surat dari pihak KPK yang mengirimkan surat perundaan pemeriksaan untuk Firly dengan alasan ada tugas kedinasan dan juga Firly masih harus menguasai materi pemeriksaan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus, Pembus Ade Safis Menjuntak menyebut pihaknya juga telah menerima surat permohonan perundaan pemeriksaan tersebut. Nantinya setelah ini polisi akan kembali mengagendakan pemanggilan terhadap Firly yang akan dilakukan pada pekan depan meski hingga saat ini masih belum diketahui hari tepatnya Firly akan dipanggil kembali ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sejauh ini, Polda Metro Jaya sendiri juga sudah melakukan pemeriksaan secara maraton dengan jumlah saksi atau total saksi yang sudah dipiksa sekitar 52 saksi dalam kasus ini. Adapun puluhan saksi tersebut terdiri dari SEL sendiri atau Seharulia Sinlimpo, Kapolestabur Semarang, Pembus Irwan Anwar, lalu ada ajudan KPK, ajudan ketua KPK masuk kami, pejabat SLN 1, Kementerian Pertandingan berserta pejabat-pejabat lainnya. Lalu ada dua ex-wakil ketua KPK, yakni Saud Situng Orang, dan juga Emyasin sebagai kapasitasnya sebagai saksi ahli. Kemudian pihak polisi juga memeriksa pegawai KPK, yakni Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, yakni Tomi Murtomo. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya sendiri sudah meningkatkan kasus dugaan pemerasan terhadap SEL ini dari tingkat penyelidikan menjadi tingkat penyelidikan. Ada pun dalam hal ini pihak polisi yang mempersangkakan dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 65 KUHP. Demikian Rekan Nina kembali ke studio. Baik Rekan Abdi Riyanda Sakti, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Sofri Siman Cuntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan media pada hari ini. Disampaikan bahwa terkait dengan surat panggilan dari penyidik Khusus Polda Metro Jaya yang sudah dilayangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk pemanggilan saksi saudara FB selaku Ketua KPK RI terkait dengan jadwal pemeriksaan atau permintaan keterangan yang akan dilakukan sedianya pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 hari ini, pukul 14.00, tadi pagi hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, staf fungsional Biro Hukum KPK RI membawa surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang berisikan permohonan, penundaan, pemeriksaan terhadap saksi saudara FB Ketua KPK RI dengan pertimbangan bahwa di hari ini, hari yang sama untuk dijadwalkan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap saudara FB. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!